Al-Fatihah 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 Pendapat para ulama Yang memilih perincian Itu yang betul Masalah apa? Boleh tidak meriwayatkan dengan Makna ataukah wajib meriwayatkan Hadis dengan apa? Lafad yang memang Datang dari Nabi Ini istilah Nabi SAW adalah orang yang Paling fasih Yang Dari kalangan orang-orang yang Mengucapkan bot Maksudnya apa? Orang Arab yang paling fasih Jelas di seluruh dunia Sebenarnya kalau orang Arab tidak berubah Lidahnya yang paling fasih Mengucapkan bot ya mereka Karena ini memang apa? Huruf-huruf Arab Cuma sekarang banyak yang tidak fasih Karena sudah apa? Dirusak oleh bahasa Inggris Yang mereka pelajari di sekolah-sekolah Malah apa? Yang fasih justru sebagian orang-orang Asia Lebih fasih daripada sebagian orang Arab Tapi Makna yang disebutkan dalam Ucapan ini Maksudnya Orang Arab yang paling fasih Dan di dalam susunan-susunan bahasa Arab Itu ada rahasia-rahasia Dan perkara-perkara detail Tidak mungkin Rahasia-rahasia Dan perincian-perincian itu Atau perkara detail itu diketahui Kecuali melalui bahasa Arab Jadi apa? Untuk mengeriwayatkan secara makna Orangnya wajib paham bahasa Arab Bukan sekedar baru belajar Mungkin apa yang Paling dasar-dasar Tahu-tahu Dia meriwayatkan secara makna Tak boleh Karena apa boleh? Jadi akan merusak hikmah-hikmah Yang ada di dalam hadis Ada lafat-lafat yang berubah Dan jadi keliru Dan seterusnya Illa biha Kecuali dengan bahasa Arab Kamahi Sebagaimana keadaan dia Keadaan bahasa Arab itu Karena setiap susunan Dari susunan-susunan bahasa Arab Susunan-susunan kalimat Arab Itu ada suatu makna Sesuai dengan pemisahan Ataupun penyambungannya Atau Pemajuannya Ataupun pengakhirannya Dimajukan atau diakhirkan Mungkin untuk bahasa kita Tidak terasa itu Ketika menerjemahkan bahasa Arab Tetapi bagi yang paham sastra Arab Dia akan tahu Kalau diajukan ini Maka terjadi apa? Pengkhususan Kalau dimundurkan Maka ini kalimat biasa Misalkan Kalau disusun begini Maka dia ancaman Tapi kalau susunnya dirubah sikit Maka dia adalah ujian Dan seterusnya Ini tidak diketahui Kecuali oleh orang-orang Yang memang memperdalam bahasa Arab Bukan sekedar Tahu ikhrab semata Tapi dia juga mempelajari apa? Masalah bayan Juga masalah Fasohah, balagoh, dan sebagainya Laulam Laulam yura'i zalik La zahabah matosiduha Seandainya seseorang itu Tidak memperhatikan masalah ini Masalah sastra Arab Nisaya akan hilang Maksud-maksud bahasa Arab tadi Apalagi kalau yang dipakai adalah Hatis Nabi Tidak disampaikan Tapi tidak mengikuti lafat aslinya Dia merubah-rubah sendiri Dalam keadaan dia tidak memperhatikan Sastra Arab Boleh jadi Maknanya jadi Ada semacam perubahan Dan seterusnya Ada suatu perubahan Yang tidak disadari Bahkan setiap kata Bersama temannya Kata ini disusun dengan kata yang lain Itu memiliki sifat khusus Yang berdiri sendiri Makanya jangan kita Misalkan sebagian orang Sekitar apa Mengandalkan Yang sekarang terkenal apa istilahnya itu Google Translator Untuk bahasa Arab Jangan Bahaya Nanti apa Maknanya jadi lain Sekitar mengandalkan Penterjemahan dari internet Dari alat-alat dari mesin Nanti jadi rusak Sekitar bahasa Inggris saja Ketika Ketika diterjemahkan dengan Google Translator Bersama oleh sebagian ikhwah Bahasanya jadi lucu Terasa tidak setiap Bagi orang-orang yang memahami Bahasa Inggris Malah Mempermalukan diri kita sendiri Kalau memang kita belum paham Bahasa Inggris Tak perlu kita Memaksakan diri Menerjemahkan sesuatu Ke bahasa Inggris Kemudian Disebarkan sebagai dakwah Jangan Serahkan masing-masing Kepada ahlinya Berarti apa Kalau memang ingin dakwah Dengan bahasa itu Serahkan kepada orang Yang paham bahasa itu Tolong dibantu Diterjemahkan Dan seterusnya Misalkan Jangan menyadarkan pada alat Boleh jadi alat Memang mampu menerjemahkan perkata Tetapi Alat Tidak seperti manusia Tetap yang namanya alat Itu dia tidak memiliki Kemampuan Untuk menganalisa Sesuatu yang terkait Dengan perasaan Dan cita rasa Kita tahu yang namanya bahasa Ini Betul-betul terkait Dengan perasaan Dan cita rasa Terutama orang-orang Yang memperdalam masalah Masalah Sastra Dan masalah Puisi Masalah apa itu Syair Robot Tak mampu Untuk sampai ke tingkat itu Maka walaupun robot itu Mungkin IQ-nya tinggi Kalau mungkin Tapi apa Untuk masalah sastra Robot tak mampu Baik Makanya untuk penerjemahan Jangan menyandarkan robot Menyandarkan mesin Ini memang Harus dikembalikan kepada manusia Kalau tidak Kalau tidak Nanti akan rusak Sebagian penerjemahan Dengan Google Translator Itu malah jadi rusak Dan aneh Bahasanya Kemudian disebutkan Di sini Ini tadi sudah Kataksisi walih timam Seperti taksis walih timam Taksis seperti tadi itu Jerman juru didahulukan Maka timbul taksis Atau apa Misalkan Yaitu khobarnya dibuat Makrifah Ini timbul taksis Mungkin kalau sekedar Diterjemahkan Seperti penerjemahan Terjemahan Al-Quran Memang apa Asalnya Tidak masalah Tetapi Keindahan maksud Dan Keindahan hikmah Itu banyak yang hilang Kalau sekedar Terjemahan bahasa Terjemahan Quran Yang kita lihat di Kitab-kitab terjemah itu Terjemah Terjemah Quran Ya makruf Kenapa Karena sekedar Menerjemahkan secara biasa Tanpa memahami Kenapa ada Al di Di khobarnya Atau kenapa Jerman jurnya Didahulukan Mereka tidak paham Wa'alallahi Fatawakkalu Itu adalah Pengkhususan Hanya kepada Allah lah Hendaknya kalian Bertawakal Jadi bukan hanya Menyuruh tawakal Tapi Tauhid dalam Tawakal Sebagian terjemahan Al-Quran Penerjemahan Penerjemahnya itu Sekedar apa Bertawakallah Kepada Allah Tidak ada nilai Tauhid di dalam Terjemahan tadi Padahal Dalam bahasa Arabnya Dalam huruf Qurannya itu Nilai Tauhid Jerman jurnya Didahulukan Wali Timam Demikian pula Masalah Ihtimam Yaitu Kenapa Setelah Lapat umum Lalu disebutkan Secara khusus Terkait dengan Contohnya masalah Para nabi kemarin Kalau sekedar Mengandalkan Terjemah-terjemah Orang tidak Paham itu Tetapi Kalau dia Belajar Tafsir Pahamlah Barulah dia Paham Oh ini Disebutkan secara khusus Tujuannya adalah Lilih Timam Yaitu Ada nilai penting Dari Isti'lafat-lafat Yang disebutkan ini Dari Para tokoh Yang disebutkan Secara khusus Dan seterusnya Dan yang lain-lain Faktor-faktor yang Hanya diketahui Melalui Pelajaran Tafsir Pelajaran Sastra Kalau sekedar Nahusorof Itu tidak akan Mengetahui Tidak akan banyak Mengetahui Tentang masalah itu Wa kazal Al-Fadhu Lati Taro Taro atau Turo Mungkin Turo Mushtarika Demikian pula Lapat-Lafat Yang terlihat Dia itu Berserikat Lapat ini Dipakai di sekian Banyak kalimat Tapi di masing-masing Kalimat Ternyata Maknanya lain-lain Seperti apa? Asaf Asaf Kalau para nabi Maksudnya adalah Kesedihan Kecuali apa? Kecuali asafnya Nabi Musa Itu adalah apa? Sangat marah Sudah Tulu Kotor Sebagaimana asafnya Allah Bukan maksudnya Allah sedih Tapi sangat marah Dan seterusnya Ini contoh Lapat Satu lapat Ternyata memiliki Beberapa Makna Beberapa tujuan Aumutarodifah Atau Beberapa laufat Yang maknanya sama Seperti apa? Sorim Dengan saif Dengan muhanat Semua Dan sokil Maknanya satu Yaitu pedang Walaupun laufatnya banyak Tapi maknanya sama Maknanya yaitu Pedang Demikian pula Wakofa Dan koada Artinya sama Yaitu apa? Wakofa Dan koma Yaitu Berdiri Koada Dan jalasa Artinya duduk Ini contoh Mutarodif It Liwadu'ikul Limaudi'in Fil-akhor Lifatul Makna Ini kah? Bentar Ini sepertinya ada Huluf yang bilang Wawunya kurang satu Mungkin Ini yang menuliskan Untuk Syahabah Amr Lupa Wawunya kurang satu It Lau Wudi'a Sepertinya demikian It Lau Wudi'a Luwud'a Lafatul Makna Lathikus Sidabit Karena seandainya Setiap Lafat ini Diletakkan ke Lafat yang lain Ke tempat Posisi Lafat yang lain Nihcaya Makna yang Dimaksudkan Itu jadi Luput Jadi hilang Untuk orang-orang yang Tidak memahami Sastra Arab Ya ini sepertinya Wawunya kurang satu It Lau Wudi'a Bukan It Lawa Doa Atau Liwatin Karena Nanti jadi aneh Susunannya Lau Wudi'a Wawunya kurang satu Wamin Sama Kola Salawat Allah Wasalamuhu Alaih Dan dari situlah Sama Dari situlah Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Bersabda Nabdarallahu Abdan Sami'ama Qalati Fahafi Dha Semoga Allah Membuat Cemerlang Seorang Hamba Yang Mendengar Ucapan Saya Lalu Dia Menghapalnya Ini menunjukkan Keutamaan Menghapal Hadis Kalau Menghapal Hadis Utama Apalagi Menghapal Quran Semampunya Dan dia Memahaminya Bukan sekedar Hapal Tapi tak paham Tapi dia paham Dan dia Menunaikannya Yaitu Mengajarkannya Mengajarkannya Dalam lafat yang lain Dalam lafat yang lain Karena ini beberapa Hadis Ada beberapa Riwayat Lalu dia Menunaikannya Menyampaikannya Seperti yang dia Dengar Boleh jadi Orang yang Membawa Hadis Dalam hadis Banyak Fikih Tapi dia Sekedar Membawanya Dia sendiri Tidak memahami Isinya Sekedar Hapal Walaupun Dia dapat Pahala Cuma Tidak Sebagus Yang lain Dan Boleh jadi Ada orang Yang Membawa Fikih Yaitu Perawi Hadis Tapi Menyampaikan Ke siapa Ilaman Hua Af Kahu Min Hu Kepada Orang Yang Lebih Fatih Dari Dia Dia sendiri Fatih Tapi Orang Yang Dia Ajari Justru Lebih Fatih Seperti Apa Kata Imam Ibn Kasir Seperti Imam Ibn Al-Qoyib Seperti Apa Riwayat Siapa Itu Riwayat Ibn Abbas Dari Abu Hurairah Terkadang Abu Hurairah Menyampaikan Hadis Ke Ibn Abbas Abu Hurairah Fatih Tapi Ibn Abbas Lebih Fatih Abu Hurairah Lebih Hapal Dibanding Dengan Ibn Abbas Tapi Ibn Abbas Lebih Fatih Dan Dua-duanya Utama Dan Semuanya Ini Adalah Kebaikan Cuma Yang Nilainya Paling Tinggi Yang Rasulullah Doakan Tadi Betul-betul Dia Menghapal Hadis Tadi Dan Dia Memahami Isinya Jadi Dia Bukan Sekitar Hafidh Tapi Juga Fatih Lalu Dia Menunaikannya Sebagaimana Apa Yang Dia Dengar Tidak Wajib Tetapi Inilah Yang Paling Utama Menyampaikan Hadis Sesuai Dengan Lafatnya Agar Tidak Ada Kemungkinan Salah Sama Sekali Yaitu Kemungkinan Salahnya Itu Betul-betul Semakin Mengecil Dia Hapal Dia Paham Ketika Menyampaikan Juga Tidak Merubah Walaupun Semuanya Bagus Selama Masih Dalam Rangkaian Yang Disebutkan Dalam Hadis Ini Disebutkan Ini adalah Hadis Soheh Datang Dari Sejumlah Sahabat Di Antaranya Adalah Ibnu Mas'ud Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Tirmidhi Dan Lain-lain Hadis Hasan Juga Datang Dari Zaid Bin Sabit Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Dan Abu Dawud Dan Yang Lainnya Hadis Soheh Juga Datang Dari Anas Bin Malik Diriwayatkan Oleh Ahmad Dan Ibn Majah Hadis Hasan Juga Datang Dari Jubair Bin Mut'im Radiyallahu'an Diriwayatkan Oleh Ahmad Dan Ibn Majah Dalam Sananya Ada An-Anang Ibn Isha Dan Dia Mudallis Berarti Apa Hasan Lilwairi Dan Seterusnya Bahkan Al-Katani Dalam Nazmul Mutanazir Menukilkan Ini Dari 24 Sahabat Baik Ilahuna Wallahu'alam Dari